Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan daripada Sinarbas ya, yang bergerak di bidang kertas. Tapi pertama kita akan membahas INKP dulu ya, Indah Keyard Probe and Paper TBK. Mereka khusus membuat bubur kertas, jadi mereka tidak langsung memproduksi bubur kertasnya untuk dibuat menjadi produk-produk lain, tapi mereka membuat bahannya dulu. Jadi, ASEAN Probe and Paper Sinarbas merupakan merek dagang perusahaan kertas dan kertas di Indonesia dan Cina. Wow, jadi sudah sampai Cina ya teman-teman. Oke, jadi ini websitenya, ini digabung ya, antara INKP dan Tekip. Karena untuk menyederhanakan websitenya kali teman-teman ya. Jadi kita akan melihat segilas selama hampir 50 tahun yang mereka bangun ya. Oke, pendiri ASEAN Probe and Paper adalah Eka Cipta Wijaya, bermigrasi dari Fujian, China ke Makassar, Indonesia pada tahun 1930. Di tahun 1938, ketika berusia 15 tahun, beliau bekerja tanpa lelah menjual biskuit dan bermain dari pintu ke pintu. Wow, sales ya teman-teman ya. Untuk membantu orang tuanya secara finansial. Pada 1960, kerja kerasnya terbayar. Ketika beliau akhirnya mampu menerikan perusahaan perdagangan kecil bernama CV Sinarmas. Yang fokus mengimpor tekstil dan mengekspor sumber daya alam. Oke. Kemudian pada 1972, beliau terjun ke bisnis pembuatan sota api dan menerikan PT Ciwi Kimia. Oke, Ciwi Kimia ya. Ini kayaknya Cika Bakar dari para Tekim deh. Yang kemudian menjadi PT Public Kertas Ciwi Kimia TBK di Mojokerto, Surabaya. Benar. Ini Tekim ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, terus kita lanjut. Pabrik. Ya, jadi singkat aja sih teman-teman tentang INKP ini ya. Karena untuk produknya ini adalah gabungan daripada Tekim dan INKP. Ada kertas printer, kertas, 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 kertas ya. Pokoknya sama produk kertas ya. Tisu, apalagi teman-teman ya. Nanti komen di bawah aja ya. Produknya banyak sekali. Dan sekarang untuk melihat tentang laporan keuangan daripada INKP sendiri, kita akan masuk di ITB bisnis ya. Kalau menurut UGK kita, INKP yang bergerak di bidang purkertas, kemudian kemungkinan akan setaknan ya. Karena kegiatan kantor yang misalnya banyak print, kertas, dan lain-lain itu sekarang berdasar bagi kita ya. Jadi untuk INKP sendiri mungkin agak menurun keterjanya ya. Kita akan lihat sama-sama di ITB bisnis. Bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial saya memakai ITB bisnis, boleh klik video saya yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke RTI bisnis. Bagi penampakan fundamental dari ruang INKP. Nice, meskipun pakai dolar susah hitung. Tapi tidak apa-apa karena hijau teman-teman ya. Mereka juga rajin bagi dividen. Kita lihat di sini, daya 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nice. Lalu kita lihat di sini, operating profit lebih besar daripada net profit. Nice. Pairnya 5,62 kali. Nice. Operating profit marginnya 23%. Nice. Net profit margin 17%. Nice. Tapi liquidity di cash ratio-nya 40%. Kurang nice ya. Jadi INKP ini menarik ya teman-teman ya. Katanya si Pak Lokemon juga pernah cuan banyak dari saham ini ya. Sampai berkali-kali lipat. Jadi memang perusahaan ini menarik sih. Jadi untuk ke depan, saya akan mencari timing yang tepat untuk masuk ke INKP ya. Kemarin sempat naik 15% dan saya belum masuk. Eh, saya sekali ya. Ya, tapi tidak apa-apa selalu ada kesempatan kalau kita masuk ke timing yang tepat. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga ya. Jadi untuk INKP ini, saya akan menunggu di mana medianya itu naik. Cross ke atas. Itu menandakan bahwa kekuatan beli besar. Sehingga INKP akan terus naik nanti. Ya, demikian tanda ini kan nanti. Kita tunggu timing yang tepat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.